Zodiac Zodiac Inilah kisah di Bali terbentuknya 12 Zodiac dalam mitologi Yunani. 1. Aries, 21 Maret 19 April, inilah Zodiac paling pertama dalam daftar 12 lambang Zodiac yaitu Aries yang dilambangkan dengan domba jantan. Asal mula dari Zodiac Aries ini sendiri berasal dari tokoh mitologi domba jantan berbulu emas yang dapat terbang, yakni Trisomalus. Trisomalus sendiri dikirimkan oleh periawan, Nevele, untuk menyelamatkan kedua anaknya yang akan dikorbankan ke para dewa yakni Friksus dan Hele. Singkat cerita, Trisomalus berhasil membawa kabur kedua anak Nevele namun sayangnya Hele jatuh dan meninggal. Trisomalus kemudian mengantarkan Friksus ke Scolcis, yakni sebuah wilayah di Kaukasia Selatan. Sebagai ganti atas perbuatannya menyelamatkan Friksus dan Hele, maka Trisomalus meminta Friksus untuk menggantungkan bulu emasnya di hutan belukar Dewa Perang Ares dan Trisomalus terbang ke surga untuk mengorbankan dirinya bagi para dewa, atas tindakannya yang mengunggah ini Zeus kemudian memberikan Aries sebuah tempat di para bintang sebagai konstelasi Aries. Itulah kisah dari domba jantan berbulu emas, Trisomalus. 2. Taurus, 20 April 20 Mei. Merupakan salah satu dari 12 zodiac yang sejarah keberadaannya tidak dapat dibilang baik yakni dari kisah perselingkuhan Zeus dan aksinya pemerkosaannya. Dalam satu kisah asal mula zodiac Taurus. Suatu ketika Zeus sangat tertarik dengan putri Funicia yang bernama E. Europa. Funicia sendiri adalah sebutan untuk sebuah wilayah kuno di timur tengah. Ia kemudian muncul di hadapan E. Europa dalam bentuk sebuah banteng putih yang mengagumkan. E. Europa yang tertarik kemudian mengelus dan menaiki banteng tersebut, ia kemudian dibawa melintasi samudera ke sebuah wilayah Yunani kuno, Krete. Di tempat itu Zeus kemudian mengubah dirinya lagi dalam sebuah bentuk menyerupai elang dan memperkosa E. Europa. Sebagai peringatan atas tindakan dan perselingkuhan tersebut, Zeus kemudian meletakkan lambang banteng di antara para bintang yang adalah Taurus. 3. Glemini, 21 Mei 20 Juni, jika kebanyakan kisah asal mula mitologi dari berbagai zodiac sering menjadi perdebatan, maka sejarah keberadaan lambang rasi bintang Gemini sangatlah jelas. Berasal dari tokoh mitologi Yunani, Chastor dan Poluks. Chastor dan Poluks adalah kakak beradik kembar yang mempunyai ibu yang sama yaitu Leda namun ayah yang berbeda. Chastor dengan ayahnya raja dari Separta, Tindarus, dan merupakan suami resmi dari Leda. Sedangkan Poluks adalah anak dari Mahadewazus dengan Leda. Poluks yang merupakan anak dewa adalah abadi sedangkan Chastor tidak. Kedua anak kambar ini tumbuh tampan dan memiliki sifat bertualang serta memiliki hubungan yang sangat erat. Chastor tumbuh dikenal sebagai penunggang kuda yang ternama, sedangkan di sisi lain Poluks tumbuh dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Sayangnya Chastor tewas dalam sebuah perperangan. Poluks yang abadi berada dalam keputusasaan yang sangat besar, ia tidak ingin hidup tanpa saudara kembarnya. Ia kemudian meminta ayahnya, Zeus, untuk mencabut keabadiannya dan membiarkan ia meninggal. Zeus yang tidak ingin Poluks meninggal lebih baik membuat Chastor menjadi abadi dengan membuat keduanya bersama selamanya sebagai kontelasi zodiac kembar, glemini. 4. Cancer, 21 Juni-22 Juli, cerita dibalik keberadaan Cancer, rasi bintang berlambangkan kepiting ini berawal dari kisah kepahlawanan Heracles atau lebih populer dikenal dengan nama Hercules. Dia mendapat tugas yang teramat sulit, dalam tugasnya ia diminta untuk membunuh seekor ular air yang memiliki ratusan kepala bernama Lernakaan Hidra. Hercules mengalami kesulitan dalam melawan Lernakaan Hidra. Di samping itu, Dewi Hera memanfaatkan keadaan tersebut sebagai salah satu musuh Hercules memerintahkan seekor kepiting raksasa untuk membantu Hidra membunuh Hercules. Pertempuran tak seimbang pun terjadi, kepiting tersebut kemudian menusukan capitnya yang tajam ke kaki Hercules. Hercules pun merasakan sakit yang luar biasa, Hercules dengan kemarahannya menghancurkan kepiting tersebut dengan kakinya. Setelah itu ia melanjutkan pertempurannya dengan Lernakaan Hidra, dan akhirnya Hercules berhasil mengalahkannya. Dewi Hera merasa bangga dengan apa yang dilakukan si kepiting, yang pada akhirnya mengabadikan kepiting tersebut sebagai rasi bintang bernama Cancer. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus Banyak terdapat versi dari kisah asal mula terbentuknya rasi bintang Leo, namun kisah yang paling dikenal adalah kisah singa nemaan dalam 12 rintangan Hercules. Dalam rintangan pertama, Hercules diharuskan melawan seekor singa nemaan. Singa nemaan ini adalah seekor singa yang memiliki bulu berwarna amas dengan kulit yang tidak dapat ditembus dengan senjata apapun. Singkat cerita, Hercules yang menemui kesulitan membunuh singa nemaan dengan senjata yang dimilikinya. Hercules terus melawannya dalam pertarungan yang luar biasa, sambil mencari cara bagaimana membunuh singa tersebut. Karena singa tersebut tak dapat dibunuh dengan senjata, akhirnya Hercules mencekinya hingga mati. Hercules akhirnya memenangkan pertempurannya atas singa nemaan, kemudian menggunakan cakar singa tersebut untuk merobek kulitnya dan menggunakan bulu singa tersebut sebagai pakaiannya. Atas aksi dalam pertarungannya itu, Dewa Zeus memberi singa nemaan sebuah tempat di Rasi Bintang sebagai konstelasi Leo. Namun dalam kisah lain mengatakan bahwa Dewi Heralah yang menempatkan singa nemaan di kalangan bintang, karena jika ditelusuri Heralah yang mengirim singa tersebut untuk melawan Hercules dan ia juga lah yang membesarkan singa tersebut. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September, Rasi Bintang selanjutnya adalah Virgo, Zodiac berlambang sesosok wanita ini memang lain daripada yang lain. Zodiac yang tidak dilambangkan dari binatang, tapi dari seorang wanita perawan. What? Bagaimana ceritanya? Begini kisah selengkapnya. Dikisahkan seorang Dewi bernama Astra A yang memiliki kepribadian baik, meliputi kesucian, kepolosan dan kemurnian. Dari situlah awal pengartian dari wanita perawan bukan dalam bentuk fisikal namun dalam bentuk sikap dan kepribadian dari Dewi Astra A. Namun awal kisah terbentuknya Zodiac Virgo dimulai dari sebuah kisah bernama Pandora. Suatu ketika, Pandora membuka sebuah kotak terlarang yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan dan membuat kejahatan terlahir ke dunia dengan membawa kematian. Tak ingin hal itu terjadi pada mereka, para Dewa yang berada di bumi terbang kembali ke surga agar terhindar dari semua bentuk kejahatan yang ada di bumi. Sayangnya, Dewi Astra A adalah Dewi yang paling terakhir kembali ke surga. Sebagai bentuk peringatan dari hilangnya simbol kesucian, kepolosan dan kemurnian dari Dewi Astra A itu, akhirnya dia diabadikan di antara Rasi Bintang sebagai konstelasi Virgo. 7. Libra, 23 September 22 Oktober Libra, pasti kesan pertama yang muncul ketika kita menyebutkan namanya adalah Zodiac penggambaran dari sebuah timbangan. Rasi bintang ini kurang diketahui secara jelas dari mana awal keberadaan Zodiac Libra di 12 Rasi Bintang dalam mitologi Yunani. Namun ada beberapa versi mengatakan bahwa sesuai dengan lambangnya yakni sebuah timbangan, Libra dipresentasikan dengan kebenaran dan keadilan sebagaimana diasumsikan dua hal tersebut dari sosok Dewi Keadilan yakni Temis. Hal ini sangatlah menarik bagi saya, karena apa? Karena Dewi Astra A yang diasumsikan sebagai perlambangan dari Rasi Bintang Virgo adalah putri dari Dewi Keadilan, Temis. Dalam konstelasi bintang, Libra dan Virgo terletak berdampingan itu karena keduanya memang berhubungan. Dalam hal ini Dewa melihat bahwa keadilan dan kebenaran adalah suatu bagian penting dalam sebuah kehidupan, oleh sebab alasan itulah Dewa menganugerahkan lambang timbangan serta memberinya nama Libra dan mengabadikannya dalam salah satu dari ke-12 Rasi Bintang yang ada dalam mitologi Yunani kuno. 8. Scorpio, 23 Oktober 21 November Apa yang ada dalam benar Anda ketika mendengar binatang kalah jengking? Binatang berbahaya, memiliki bisa yang mematikan di bagian ekornya atau nama sebuah motor dari salah satu pabrikan ternama dunia. Hahaha MMMMM, daripada menebak-nebak oke langsung saja kita bahas di bawah sini. Semua hal di atas ada benarnya, namun saya di sini tidak akan membahas binatang yang memiliki bisa mematikan ataupun motor. Saya akan membahas salah satu dari ke-12 Rasi Bintang dalam mitologi Yunani yang berlambangkan binatang kalah jengking. Cerita ini berawal dari kisah mitologi Yunani, salah satu tokoh bernama Orion yakni putra dari Poseidon adalah pria yang konon katanya disebut sebagai pria paling tampan dan tinggi di dunia ini. Dia memiliki hobi berburu, oleh sebab itu ia dikagumi dan disukai oleh Dewi Perburuan, Artemis. Atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki Orion inilah, membuat dia menjadi orang yang sombong dan tak kabur seakan dialah yang terhebat. Gea, sang Dewi Bumi sangat benci melihat sikap sombong Orion yang bahwasannya dirinya dapat mengalahkan semua makhluk yang berada di bumi dengan keahlian yang ia miliki. Gea akhirnya memutuskan untuk mengirim seekor kalah jengking raksasa dan memintanya untuk mengalahkan Orion yang sombong. Dalam suatu pertarungan yang sengit, kalah jengking tersebut akhirnya berhasil menyengat Orion dengan racun yang dimilikinya dan membawa Orion dalam kematian. Melihat kalah jengking tersebut membawa kemenangan dalam tugasnya, Gea memberinya sebuah penghormatan kepada kalah jengking tersebut dan mengabadikannya dalam rasi bintang di konstelasi Scorpio. Tak heran, ketika kita melihat bintang di langit bentuk rasi bintang ini berbentuk seperti kalah jengking. Di lain sisi, Artemis yang dari awal menyukai Orion menempatkan Orion di langit sebagai konstelasi tersendiri. Ia ditempatkan bersama anjingnya yang bernama Sirius yang disebutkan adalah bintang paling bersinar di langit. 9. Sagittarius 22 November 21 Desember Rasi bintang berikutnya adalah Sagittarius. Rasi bintang ini menurut saya paling aneh, bagaimana tidak? Lambang dari Zodiac ini adalah Centaur. Centaur yaitu makhluk yang bagian atasnya layaknya manusia biasa namun bagian bawahnya berbadan kuda. Tapi kisah sebenarnya dan asal mula dari Zodiac Sagittarius ini berasal dari salah satu tokoh mitologi ternama bernama Ciron. Ciron adalah salah salah satu centaur putra dari Poseidon yang memiliki sifat bijak sebagaimana diajarkan oleh Apollo dan Artemis kepadanya. Selain itu, Ciron adalah teman baik dari Hercules dan Achilles. Dalam sebuah pertarungan, Hercules mencoba melindungi dirinya dari serangan panah beracun dari musuhnya. Sayangnya usaha itu gagal, dan panah beracun tersebut mengenai kaki Ciron. Ciron pun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Karena kegagalannya melindungi teman baiknya tersebut, Hercules berjanji selalu membantu dan menemani Ciron kemanapun ia pergi. Dalam sebuah perjalanannya itu, mereka bertemu dengan Prometheus yang terkurung. Prometheus meminta bantuan kepada mereka agar dapat terbebas dari kurungan tersebut. Satu-satunya cara agar dia terbebas adalah meminta salah seorang dari mereka menggantikan dirinya dalam kurungan. Meski saat itu Ciron masih dalam keadaan sakit, ia bersedia menggantikan Prometheus. Melihat sikap kepahlawanan dari Ciron, Zeus memberikan kehormatan untuknya dan mengabadikan Ciron sebagai rasi bintang di langit dalam konstelasi Sagittarius. 10. Capricorn, 22 Desember 19 Januari Rasi bintang berikutnya adalah Capricorn. Lambang dari Zodiac ini adalah kambing jantan. Awal kisah Zodiac Capricorn ini berasal dari kisah kelahiran Zeus, rajanya para dewa dalam mitologi Yunani. Saat kelahirannya itu ibu Zeus, Rhea takut suaminya yakni Cronos akan memakan anaknya sendiri bila diamarah. Secara sembunyi-sembunyi, ia kemudian membawa Zeus ke krete dan diberikan kepada perikambing, amal ke ia. Rhea menjelaskan alasan membawa Zeus kepadanya agar anaknya terhindar dari keberingasan ayahnya. Akhirnya Rhea meminta amal te ia untuk mengasuh Zeus layaknya anaknya sendiri. Zeus dibesarkan oleh amal te ia dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberinya susu dan mengepdikan dirinya untuk Rhea. Amal te ia juga menyembunyikan Zeus dari Kronos dengan cara menggantungnya di sebuah pohon yang tinggi di mana Kronos tidak dapat menemukannya. Singkat cerita, Zeus akhirnya menjadi raja dari para dewa. Atas jasa amal te ia, Zeus mengubah salah satu dari dua tanduk yang dimiliki amal te ia menjadi tanduk yang dapat memberi segalanya. Tak hanya itu, Zeus juga menempatkan dan mengabadikan sosok amal te ia ke dalam rasi bintang konstelasi Capricorn. 11. Aquarius 20 Januari 18 Februari Selanjutnya adalah rasi bintang Aquarius. Di sini saya bukan sedang membahas salah satu merek minuman mineral ternama dan sebuah akwarium ikan. Bukan lo yaa aaa. Hehehe. Saya akan berbagi kisah awal mula keberadaan Zodiac Aquarius dalam rasi bintang mitologi Yunani kuno. Oke langsung saja. Zodiac Aquarius dilambangkan seseorang yang sedang menuangkan air dari kendi yang dipegangnya dan dari situlah kisah itu berawal. Kisah ini bermula dari seorang pemuda sekaligus pangeran tampan yang berasal dari Troia bernama Ganymedes yang membuat Zeus tertarik. Zeus raja para dewa, sangat menyukai manusia-manusia yang memiliki wajah cantik dan tampan termasuk Ganymedes. Kemudian Zeus mengubah dirinya menjadi seekor burung elang raksasa dan membawa Ganymedes ke Olympus. Di sana Zeus memberi kehormatan buat Ganymedes untuk menjadi juru minum pribadinya. Di lain sisi, meski Ganymedes diberi jabatan kehormatan oleh dewa Zeus, keluarga Ganymedes tak bisa menerima tindakan Zeus karena telah menculiknya dan mereka benar-benar merasa muakakan hal tersebut. Mengetahui sikap keluarga Ganymedes yang tak terima dengan tindakannya itu, Zeus dengan kemarahannya menuangkan semua air, anggur dan ambrosia ke bumi. Hingga terjadilah hujan yang begitu lebat dan tiada henti sampai mengakibatkan banjir, air bah, yang tak terbendung. Ganymedes yang begitu kecewa terhadap Zeus, sempat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Zeus yang membuat Zeus murka dan hendak menghukumnya. Namun, Zeus menyadari tindakan jahatnya terhadap Ganymedes. Sebagai gantinya, Zeus memberi Ganymedes sebuah tempat di Rasi Bintang dan menjadikannya salah satu ke dua belas Rasi Bintang Konstelasi Aquarius. 12. Isces, 19 Februari 20 Maret Tak terasa kita telah berada di penghujung pembahasan terakhir, dan kita akan membahas asal-muasal keberadaan kedua ikan yang berenang saling berlawanan arah ini mempresentasikan lambang dari Zodiak Pisces. Asal mula terjadinya Rasi Bintang ini adalah berawal dari kisah Zeus yang berhasil mengalahkan ayahnya sendiri yakni Kronos beserta anak-anak dari Gaya. Gaya yang tidak terima akan apa yang telah menimpa anak-anaknya tersebut menuntut balas dengan menciptakan sebuah monster yang sangat mengerikan, monster terbesar dan kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Monster tersebut diberi nama Tifon. Suatu ketika, Tifon mendeklarasikan peperangan terhadap dewa-dewa di Olimpus sampai akhirnya para dewa berusaha untuk bersembunyi dengan melakukan sebuah penyamaran. Dalam penyamarannya, Zeus mengambil bentuk domba jantan, Hera menjadi seekor sapi berwarna putih, Artemis menyamar sebagai seekor kucing dan Ares menjadi babi hutan liar, demikian juga dewa-dewi lainnya termasuk sang dewi kecantikan, Afrodite. Disinilah semuanya berawal. Afrodite dan anaknya, Eros menyelam ke dalam samudera untuk bersembunyi dari kejaran Tifon dengan mengambil bentuk dua ekor ikan. Setelah mendengar Tifon mengalami kekalahan, dikalahkan oleh Zeus dengan senjata petirnya semua dewa dan dewi Olimpus kembali ke bentuk semula. Afrodite yang merasa tertolong dengan ikan yang meminjamkan bentuk kepadanya, kemudian Afrodite memberikan sebuah kehormatan dengan meletakkan sosok ikan tersebut di langit malam dalam sebuah rasi bintang bernama Pisces dan menjadi Zodiac terakhir dalam mitologi Zodiac Yunani. Nah, begitulah cerita dari kisah-kisah terjadinya ke-12 Zodiac dalam mitologi Yunani. Terlepas dari itu semua, penulis tidak bermaksud untuk mengajak atau menjerumuskan pembaca untuk mempercayai suatu mitos yang belum tentu kebenarannya. Hanya saja dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran dan nilai-nilai positif yang terkandung di setiap kisah-kisah di atas. Dan sudah selayaknya kita coba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian semoga ada manfaatnya.